Kapolsek Kaliwungu, AKP Edi Sukamtonyoto membenarkan penemuan mayat perempuan di kebun dekat peternakan Ayam Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Mayat santriwati berinisial SNH ditemukan di kebun pada Kamis, 17 Oktober 2024, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Edi menuturkan awalnya mayat tersebut belum diketahui, karena polisi tidak menemukan identitasnya. Edi menduga santriwati malang itu korban pembunuhan dan ruda paksa. Korban juga mengalami luka di kepala dan leher. Polisi yang tiba di tempat kejadian perkara mengevakuasi korban ke RSUD Soewondo Kendal. Jenazah SNH tiba di rumah duka pada Kamis sore, sekitar pukul 18.30. Korban langsung dimakamkan di TPU setempat malam harinya. Sebelumnya, Paman SNH, Heru Nur Hidayat mengatakan, pertemuannya terakhir dengan korban terjadi pada Sabtu, 12 Oktober 2024, kemarin. Heru mengantarkan SNH ke pondoknya. Semenjak itu, dirinya belum menghubungi korban lagi.